Oke, selamat datang kembali di another ChrisJSB unboxing ngemper-ngemperan. Kali ini gue akan cerita sepatu yang pertama kali gue kenal di Jakartan Sticker Hub, eh sorry, Jakartan Sticker Day tahun 2023, kalau gak salah waktu itu. Water The Plant, brand dari Malaysia. Waktu itu gue beli dari SICK, kalau gak salah. Terima kasih. Keren banget buat gue. Jadi waktu pertama gue lihat, ini gue beli dari The Hype, gue langsung suka banget jatuh cinta sama sepatu ini. Lihat ya detailnya. Dari toe box, overlay-nya, decoder panel-nya, dan mereka selalu identik dengan Water The Plant. Gue gak tau kenapa ini kayak Boston Tea Leaf Party ya. Di sini gini, logonya. Instead of swoosh, mereka seperti ini. Jadi punya karakter banget. Dan kalau kita lihat belakangnya, nah lihat tangan dulu. Identik selalu WTP. Dan ada, selalu ada bunga di sininya. Yang gue suka banget sama sepatu ini, satu lagi adalah sebenarnya warnanya yang hijau. Aduh, itu gue gak dapet. Nah, di belakangnya kalau kita lihat heel counternya, di belakang sininya, tuh lihat. Masih ada aksen-aksen shreddednya. Dan stitching Water The Plant logo di belakangnya. Cakep ya sepatu ini. Ini waktu gue pakai jalan-jalan, kalau gak salah dua minggu. Gak sakit kaki pakai. Nih, keren banget. Water The Plant. Nah, tapi gue punya surprise berikutnya. Ini gue udah nunggu-nungguin dari dulu. Akhirnya, dapat. Nah. Ini kalau gak salah nama Thunder, betul? Kenapa gue suka ini? Karena modelnya dia kayak, kalau gue bilang, boleh-boleh gue bilang, ini kayak Jordan Fragment gak sih? Kayak Fragment. Iya, Jordan Low. Iya, Fragment. Fragment style. Cakep. Perpaduan warna birunya, hitam, putih. Three colors. That's it. Tuh, lihat. Kalau di depannya tuh. Dia full leather. Di overlay-nya. Toh box-nya full leather. Di panel-nya. Wah, logonya. Ada stitching di sini. Logo Water The Plant. Dan pasti belakangnya identik selalu dengan bunga. Bunganya. Di sini. Bunga juga happy flower gitu loh. Tuh. Belakangnya. Balik lagi. Selalu identik. Ada tulisan Water The Plant. All leather. Ini bener-bener full leather. Gue pengen beli lagi sih. Masih ada rilisan mereka, kalau gak salah. Ada yang hitam. Ada yang hitam. Full hitam. Bisa reflektif. Betul. Ada lagi yang kayak burgundy gitu loh warnanya. Burgundy red gitu kan. Burgundy, iya sama kalau gak salah kayak Dragon Ball style. Betul gak ya? If I'm not wrong. Waktu itu, gue waktu ke... Malaysia pengen banget kunjungin showroomnya tapi gak kesempatan. Well anyway, gue bisa dapetin ini, gue happy banget. Karena gue sering nge-DM mereka. Dan mereka balas. Stay tuned, stay tuned. We're gonna give you the latest release, news of narrator series. Dan ya, gue menunggu untuk sepatu yang full black. Terus abis itu yang reflektif kan? Terus ada lagi yang warnanya kayak campuran bergini tuh namanya apa? Apa tuh? Gue kayak gini-gini ya harus, karena koleksi banyak banget ya. Jadi gak mungkin half-fals semua nama-namanya. Tapi warna-warna gue suka, nanti akan di-share di captionnya. Tunjukin gambar-gambarnya. Yes! Oh iya, itu kalau gak salah. Ini warna coklat. Coklat. Tapi ada lagi yang warnanya kayak ada campuran pinknya gitu, bergeninya. Wah itu coklat banget. So buat gue ini sepatu yang you must have sih. Karena enak dipakai, desainnya keren. Dan buat gue nih sepatu harus dinaikin. Karena it's very underrated. So, what are the plans? I water promotion for you. Keren. Cakep. CSB out. See you on the next episode of Unboxing Mentor. We'll see you on the next episode of Unboxing Mentor. We'll see you on the next episode of Unboxing Mentor. We'll see you on the next episode of Unboxing Mentor. We'll see you on the next episode of Unboxing Mentor. We'll see you on the next episode of Unboxing Mentor. We'll see you on the next episode of Unboxing Mentor. We'll see you on the next episode of Unboxing Mentor. We'll see you on the next episode of Unboxing Mentor. We'll see you on the next episode of Unboxing Mentor. Terima kasih sudah menonton!